Intro We are back on entertainment news Berhijab adalah salah satu perintah agama yang harus dilakukan bagi seorang wanita muslim Terkait dengan hijab, ada nih seorang mantan atlet renang yaitu Elsa Manora Nasution Yang saat ini sudah memutuskan untuk berhijab Berhijabnya Alhamdulillah sebentar lagi mau dua tahun Mudah-mudahan terus sampai nanti akhir hayat gitu ya Tidak berubah pikiran, ibaratnya dalam hati Dengan bantuan Allah SWT bisa menguatkan iman dan lakwa Alhamdulillah ini dari diri sendiri Dari diri sendiri karena waktu pada saat saya jadi atlet Saya mungkin dibilang religius banget sih, enggak ya Tapi saya tahu agama, saya membaca buku-buku sunnah Itu memang diwajibkan Dari situ saya bernajar pengen untuk menutup Tapi kan enggak mungkin pada saat saya lagi masih berjuang Demi bangsa dan negara, saya harus buka tutup Kan itu berarti melesihkan agama juga ya Jadi setidaknya begitu saya udah benar-benar retired Di situ saya menyiapkan diri untuk bisa menutup sedikit demi sedikit Dan kebetulan enggak sedikit demi sedikit Langsung jeret tutup semua gitu Jadi Alhamdulillah Aktif masih renang masih dalam arti bukan sebagai atlet ya Tapi sebagai pelatih sekarang Pelatih dalam arti kalau sekarang saya di bidang pelatih untuk swimming pool Jadi kayak ibaratnya kalau di sekolah itu guru olahraganya lah gitu loh Nah itu saya memberikan edukasi, education buat anak-anak yang mau belajar Di samping itu tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga untuk belajar Alhamdulillah aku dengan posisi berhijab Sudah banyak yang berhijab Jadi ibaratnya aku tinggal gampang gitu nyari baju renang yang hijab Di semua toko supermarket juga banyak ya Udah enggak mesti kayak zaman dulu tuh susah banget nyari gitu ya Mesti pakai baju full complete, t-shirt dan segala macam kerjun ke air Udah enggak mesti gitu Dan Alhamdulillah karena sudah banyak itu Jadi aku gampang untuk merealisasikan ke bernang Untuk atlet sih saya Agak kurang tahu ya Untuk atlet ya Untuk yang menjadi profesional kurang tahu Tapi tidak menutup kemungkinan Kemarin kan baru ada tuh Islamic game ya Dan saya berdasarkan pengalaman Dan pengalaman yang mama saya yang membawa tim waktu itu Cukup menarik ya Dalam arti mereka tetap menjalankan as a professional Dalam arti mereka harus terpisah Jadi misalnya pertandingan perempuan harus di hari ini Dan semuanya penontonnya perempuan Begitu laki-laki mereka tanding hanya-hanya laki-laki Kalau laki-laki of course perempuan sebenarnya enggak boleh ya Tapi lebih-lebih fleksibel ketimbang yang perempuan gitu Sebenarnya cukup adil ya ibaratnya kayak gitu Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengadakan gitu Why not bisa juga gitu Tapi untuk yang nasional kayak ke Olimpiade Ke SEA Games kita enggak mungkin menerapkan itu gitu Jadi kita mengikuti apa yang diaturkan sama mereka aja gitu Elsa Manora Nasution Dan memang benar ya aku setuju panggilan itu kan bisa dari mana saja ya enggak defah Ya dong Yang paling penting adalah panggilan dari hati Karena semua dimulai dari hati sendiri Jangan sampai ada paksaan dari orang lain Itu kan berarti bukan mau kita Bukan mau kita Kok ini kebiasaan jadi curhat ya Tapi memang kalau kita bicara soal ibadah Ini kan berhijab ini adalah salah satu ibadah yang memang diharuskan ya Terutama untuk wanita muslim Itu semua punya momennya masing-masing Punya momen timing beda-beda gitu Ada yang memang dari kecil, ada yang ketika dia beranjak remaja, ada yang dewasa Beda-beda, semua mendapatkan hidayahnya di waktu berbeda-beda Intinya sih harus selalu siap untuk sesuatu yang jauh lebih baik pastinya ya kan Benar sekali Yang lebih baik lagi ya enggak? Betul